Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ini Oke untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi jike mbsg 8.1 dengan konfig terbaik di HP Poco m7 atau m7 Pro ya Oke dan untuk tutorialnya kalian bisa simak video ini sampai selesai setelah intro berikut ini Oke teman-teman untuk cara downloadnya kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi nanti tampilannya seperti ini ya kalau muncul yang gini kalian bisa langsung aja close yang di atas lalu kalian langsung Scroll ke bawah cari gike mbsg 8.1 ya Oke yang ini kalian bisa langsung aja klik kalau muncul yang seperti ini kalian klik lagi kembali lalu klik lagi sampai warna tulisannya jadi orang seperti ini lalu klik ya kalian bisa langsung pilih file yang paling atas atau gikem yang paling atas yang ini versi snap atau juga kalian bisa versi mgc atau versi eng ya dan nanti otomatis ke download Oke kita langsung ke cara download konfignya ya kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi nanti tampilannya seperti ini Oke kita tunggu sampai scanning file 15 15 detik ya kita tunggu saya pakai konfig yang versi auxland yup ya auxland itu kamera yang sudah support ultra-wide ya Oke lalu pilih download kalau diarahkan ke sini klik kembali ya ini iklan klik close yang di atas lalu pilih download nanti otomatis ke download ya Oke untuk cara pasang konfignya kalian bisa langsung aja buka aplikasi gikem nya untuk perizinan kalian bisa izinkan semuanya nanti tampilannya akan seperti ini kalian bisa langsung aja klik dua kali di bagian yang ini lalu cari file konfig yang sudah didownloadnya Oke setelah itu kita klik konfignya dan otomatis konfig sudah terpasang ya Oke teman-teman kita langsung aja review untuk hasil dari mode foto di gkmsg 8.1 dengan konfig terbaik ini di HP Poco M7 dan untuk hasilnya seperti ini kalian bisa lihat untuk hasilnya sangatlah bagus detailnya juga bagus ya untuk hasilnya pasti sangatlah bagus Oke dan disini masih di mode foto dan untuk hasilnya sangatlah bagus ya jernih juga gak oversaturation untuk warnanya enggak kemerahan atau kekuningan pas banget ya untuk warna dari konfig serta gcam di HP Poco M7 ini Oke kita next di mode video dengan settingan tanpa disetting lagi karena konfignya sudah terpasang dan kita langsung eksekusi untuk hasilnya seperti ini di mode video di lensa utama Oke untuk hasilnya masih tetap tajam juga ya untuk hasil mode videonya Oke kita next ya di objek yang seperti ini masih di mode video dan settingannya tanpa disetting lagi karena konfignya sudah terpasang dan kita langsung aja lihat untuk hasilnya dan ini untuk pemrosesannya tanpa gimbal tambahan atau tanpa stabilisasi tambahan ya dan ini langsung pakai tangan dan untuk hasilnya seperti ini Oke untuk hasilnya bagus banget ya stabilnya juga kerasa meskipun tanpa gimbal sekalipun ini langsung pakai tangan untuk stabilisasi nya juga kerasa banget ya dan disini masih di mode video video di gcam bsg8.1 ini dan untuk hasilnya seperti ini Oke kita lihat untuk hasil dari mode videonya meskipun ini disini berjalan tapi untuk hasilnya sangatlah stabil banget ya Oke kita langsung aja ke mode foto dan disini untuk settingannya tanpa disetting lagi ya oke kita tunggu untuk hasilnya dan seperti ini untuk hasil dari mode foto di gcam bsg8.1 di HP Poco M7 ini dan untuk hasilnya sangatlah bagus ya untuk hasil dari mode foto di HP ini atau di gcam bsg8.1 dan untuk hasilnya seperti ini sangatlah bagus untuk warna kulitnya gak kemerahan gak keuningan ya untuk cenderung natural banget ya untuk hasil dari mode fotonya oke dan kita next ya ke aspek rasio 16 banding 9 menjadi seperti ini dan settingannya seperti ini ya oke kita langsung aja eksekusi oke nice dan disini tanpa harus menunggu hasil fotonya dan langsung keluar ya tanpa harus menunggu hasil fotonya dan disini untuk hasil fotonya sangatlah bagus ya cerah juga gak over saturation ya untuk hasil dari mode foto foto di gcam bsg8.1 ini dan ini untuk hasil foto di backlight ya atau di depan cahaya matahari langsung untuk hasilnya tetap bagus juga ya oke kita coba tambahkan zoom oke seperti ini 3,3 kali zoom dan untuk hasilnya seperti ini ya oke bagus detailnya juga ke overtangkap cara juga ga over saturation pastinya oke disini masih kita tambahkan zoom seperti ini 3,6 kali oke langsung muncul untuk hasilnya seperti ini oke nice ya untuk hasilnya tajam juga enggak pecah sama sekali enggak pecah sama sekali ya di gcam PSG 8.1 ini Oke dan disini di masih di mode video kita ke coba ke mode video dengan tegak seperti ini ya dan berjalan seperti ini dan untuk hasil stabilisasinya kalian bisa lihat setelah selesai pemrosesan video ini sampai selesai dan ini untuk hasilnya Oke seperti ini untuk hasil dari mode videonya kalian bisa pilih aja untuk hasilnya di sini tanpa gimbal tambahan ya ini lumayan stabil di gcam PSG 8.1 Oke dan ini untuk hasil-hasil foto-foto dari gcam PSG 8.1 dengan konflik terbaik ini Oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir Oke thank you bye